Intro Fero Olivetti adalah seorang Sultan Kairaya dan juga Direktur dari sebuah perusahaan Ventur bernama Fero Olivetti Enterprise. Dengan semua kekayaannya, Fero bisa sarapan di Perancis, makan siang di Jerman, dan makan malam di Itali. Belum lagi dengan kesehariannya yang tidak jauh-jauh dari pesta dan wanita. Mungkin bermasraan di jad pribadi dengan seorang supermodel sudah seperti jalan-jalan sore baginya. Namun hal inilah yang dikhawatirkan oleh ayah Fero. Dulu Fero menghabiskan masa kecilnya sangat dekat dengan sang ayah. Namun semenjak beranjak dewasa, Fero memutuskan untuk kuliah di Amerika. Dan disanalah dia berhasil membangun perusahaan miliaran dolarnya. Dengan segala kegelimbangan hartanya, ayahnya khawatir Fero tidak akan menemukan arti hidup. Dan juga cinta sejati karena hanya dikelilingi oleh orang-orang yang hanya melihat hartanya. Suatu hari, Fero mendapat telepon dari orang rumahnya. Kalau sang ayah tidak punya banyak waktu lagi. Fero yang segera terbang ke Itali pun mendapati ayahnya terbareng lemah tak berdaya. Fero tetap tersenyum tegar untuk menyemangati sang ayah. Kalau dirinya, pasti akan sembuh. Namun sang ayah dengan lirih berkata, kalau dia punya permintaan terakhir. Dia ingin Fero keluar dari kehidupan sultannya selama 30 hari. Tanpa uang, tanpa kenalan, tanpa menggunakan namanya sama sekali. Fero harus menjalani kehidupan sebagai orang biasa yang berjuang dari bawah. Fero jelas kebingungan. Namun sang ayah bersikeras, Fero harus berjanji melakukannya. Melihat ayahnya terus memohon, Fero yang sekuat tenaga menaian armata pun mengiakan permintaan ayahnya. Malam itu sebelum pergi, Fero memberikan kecupan di dahi ayahnya. Seperti halnya saat ayahnya melakukannya pada dirinya sewaktu kecil dulu. Dan itu adalah kecupan terakhir dari Fero untuk mendiang sang ayah yang tidur untuk selamanya. Setelah beberapa minggu berpikir, Fero pun akhirnya siap menjalankan permintaan mendiang ayahnya. Fero menyerahkan urusan perusahaan ke sahabat sekaligus partner bisnisnya, yaitu Lawrence. Selain itu, dia menyukar identitasnya dengan super pribadinya. Dan sekarang, Fero resmi berubah menjadi Cloud Reno. Fero memutuskan untuk pergi ke Nuryok, untuk memulai kehidupan barunya. Selama perjalanan, Fero sedikit gusar saat melihat seorang bapak-bapak rese yang terus saja komplain dan mintain itu kepada seorang pramugari. Sampai akhirnya si pramugari tidak bisa menahan lagi emosinya. Sesampainya di Nuryok, Fero yang tidak punya apa-apa mencoba menumpang mobil-mobil yang lewat. Di saat yang bersamaan, terlihat bapak-bapak rese di pesawat tadi, yang sedang marah-marah karena dijemput agak telat sedikit. Biarpun diomeli habis-habisan, supir wanita itu meminta maaf, dan menjawab dengan sopan kalau ini bukan tugasnya, walau dia karyawannya. Sementara itu, Fero yang tiba di Times Square pun memulai peruntungannya dengan mencoba melamar di warung pizza. Namun yang ada, dirinya malah diusir karena terlihat kurang meyakinkan. Fero yang terus-terusan ditolak pun pergi tanpa arah di sekitaran Nuryok. Sampai akhirnya, dia memutuskan untuk masuk ke sebuah bar. Di sana dengan canggung, dia meminta air putih saja, dan memakan cemilan yang disediakan di meja. Fero hanya memesan itu karena dirinya tak punya uang sama sekali, dan hanya itulah yang gratis di sana. Di saat itulah, tiba-tiba Fero didatangi oleh seorang wanita bernama Pita. Dari obrolan, Pita akhirnya mengetahui kalau Fero datang ke Nuryok untuk mencari pekerjaan dan tidak punya tempat bermalam. Dan karena wajah Fero memangnya menarik, jadi malam itu, Pita mengajak Fero bermalam di apartemennya. Di apartemennya, ternyata ada teman Pita yang sedang menginap dan tertidur di sofa. Dengan perlahan, Fero pun disuruh beristirahat di kamar. Tapi bukannya tidurnya nya, Fero malah diajak bergulat. Tak ingin melukai perasaan Pita, Fero pun mengaku dirinya adalah seorang gay. Dan akhirnya, Fero pun terpaksa tidur di lantai sambil mendengarkan suara ngorok Pita. Fero yang tak betah, akhirnya pindah ke ruang tamu. Namun terjadi kesalahpahaman dengan teman Pita. Yang mana hal itu menyebabkan Fero diusir dari apartemen. Tak punya uang, tak punya tempat bermalam. Fero pun luntang lantung tak tentu arah di tengah malam. Sialnya lagi, Fero bertemu dengan premas tempat yang ingin mengambil barang-barangnya. Sempat melawan, Fero memutuskan untuk kabur. Namun usaha kaburnya malah membuat salah paham lagi. Warga sana berpikir kalau Fero adalah seorang pengintip dan langsung menelpon polisi. Padahal dirinya sedang bersembunyi. Fero pun ditangkap tanpa bisa menyangkal apapun. Fero dituduh sudah mengganggu ketertiban warga setempat. Dan dia harus masuk penjara karena kesalahpahaman. Seperti belum selesai kesusahannya, Fero harus sesel bersama dengan seorang kriminal yang terus saja menggodanya. Karena itulah terjadi keributan. Beruntung para sipir segera memisahkan mereka berdua. Untuk pertama kalinya, Fero pun merasa tidak berdaya dan tidak tahu harus bagaimana. Sampai saat dia mengingat kalau dirinya sudah berjanji kemendiang ayahnya kalau dia bisa melewati ini semuanya. Besoknya setelah dibebaskan, Fero mencoba berkeliling lagi untuk mencari peruntungan. Tapi lagi-lagi, Fero tidak mendapat pekerjaan apapun. Dan malam ini pun, Fero memutuskan tidur di bangku taman bersama gelandangan lainnya. Itu pun dia harus masih berebut bangku taman dengan gelandangan yang lebih senior. Esoknya, Fero yang belum makan sama sekali dari kemarin, memutuskan menukarkan semua yang dia punya untuk apapun yang bisa dimakan ke seorang penjual hotdog. Sang penjual tertawa. Kemudian, dia memberikan hotdog kepada Fero. Sambil berkata, ini gratis. Fero pun tersenyum dan sangat berterima kasih. Bagi Fero, itu adalah sebuah kebaikan tulus yang pertama kali dia dapat semenjak dia tiba di New York. Dari kebaikan si penjual hotdog itu pun, Fero yang tidak punya apa-apa masih sempat memberikan uang 50 sen terakhirnya ke seorang pengemis. Setelahnya, tanpa sengaja, Fero tertabrak sebuah mobil. Sang supir pun turun untuk meminta maaf dan segera menolong Fero. Dan dari sanalah, akhirnya, mereka berdua berkenalan. Dari sanalah, Fero bercerita soal dirinya yang sedang mencoba mencari pekerjaan karena dirinya sedang bangkrut sekali. Sang supir tadi pun menawari Fero untuk bekerja kepada salah satu kliennya. sesampainya di sana, Fero terkaget karena ternyata klien supir tadi adalah bapak-bapak rese yang ada di pesawat waktu itu. Curtis namanya. Fero pun mencoba sopan dan menjelaskan maksud kedatangannya ke sana untuk bekerja sebagai supir pribadi. Fero pun meminta gaji 900 dolar seminggu karena dia punya pengalaman menyupiri seorang miliader yang bernama Fero Olivetti yang mana itu adalah dirinya sendiri. Namun, Curtis merasa itu terlalu banyak dan akhirnya menego. 600 dolar seminggu ditambah dengan tempat tinggal. Di saat bersamaan, anaknya Curtis, Nancy, datang dan meminta uang jajan. Dengan mudahnya, dia memberi 500 dolar atau sekitar 7 juta rupiah hanya untuk jajan sehari saja. Pemandangan itu seperti menegaskan kalau dirinya lah yang berkuasa dan Fero hanyalah seorang supir. Setelahnya, sebelum resmi menjadi supir, istri Curtis, Kathy, meminta Fero untuk menjadi bartender semalam. Selama menjadi bartender, Fero mendapatkan banyak hal tak menyenangkan dari para teman-teman kayanya Curtis yang bertindak seenaknya pada Fero. Namun, dengan tabah, Fero tetap menjalankan tugas dan melayani dengan sopan. Niat beristirahat, Fero justru kaget saat Kathy sudah duduk manja di kamarnya. Fero pun berusaha menolak kudaan Kathy untuk tidur bersama. namun tiba-tiba pintu kamar Fero diketuk. Kathy buru-buru sembunyi di bawah kasur dan ternyata itu adalah Nancy. Tak jauh beda dengan Kathy, Nancy pun sama-sama menggoda Fero dengan liar. Lagi-lagi, Fero menolak baik-baik karena Nancy adalah anak majikannya. Dan sekali lagi, pintu diketuk. Nancy buru-buru sembunyi di kamar mandi dan yang datang kali ini adalah Pak Kurtis. Ketampanan Fero sepertinya tidak hanya menarik lawan jenis, tapi juga menarik dari jenis yang sama. Pak Kurtis ternyata diam-diam tertarik juga pada Fero. Tak mau merusak keluarga yang sudah rusak, Fero pun berkata kepada Pak Kurtis, kalau dirinya punya penyakit penular dan ada baiknya mereka hanya menjadi supir dan juga majikan. Setelah mendengar itu, Pak Kurtis pun pergi. Fero juga mengusir Nancy dengan sopan. Tapi Nancy tidak terima dan bilang kalau Fero akan menerima akibatnya. Dan terakhir, Fero pun meminta Katie juga untuk keluar dari kamarnya. esoknya Fero mengantar Kurtis ke kantor. Di sana semua orang terpesona melihat Fero. Namun Fero terpesona melihat satu wanita yaitu Diana. Dia adalah wanita yang pernah menyupiri Kurtis dan juga teman dari Pita yang tidur di sofa. Namun tidak dengan Diana yang menganggap Fero hanya mas-mas ganteng Mukondo. Sampai esok harinya ada sebuah bakat bunga yang dikirim entah oleh siapa di meja Diana. Namun mood Diana yang baru saja senang berubah drastis saat Pak Kurtis menelponnya dan menyuruhnya mengantar dompetnya yang ketinggalan ke rumahnya. Diana sudah beralasan dirinya akan ke pemakaman. Tapi Pak Kurtis tidak peduli. Diana harus tetap mengantar dompetnya dulu. Di rumah lagi-lagi Fero malah terpana dengan Diana saat disuruh Pak Kurtis untuk pengantarnya pulang. Selama perjalanan Fero terus memandangi Diana sampai dirinya merasa risik. Fero pun meminta maaf soal itu dan juga kejadian di apartemen Pita. Dia hanya ingin pindah tempat karena Pita tidur sambil mengeluarkan suara bulldozer. Maka dari itu Fero mengirimkan bunga ke kantornya untuk permintaan maaf. Diana kaget saat tahu bunga itu dari Fero. Karena dia tidak menyangka hal seperti itu dilakukan oleh seorang sopir dan juga mantan kelandangan. Fero yang tahu Diana akan ke pemakaman akhirnya dirinya menawarkan diri untuk menemaninya. Di pemakaman Fero dan Diana tidak ada habisnya tertawa saat melihat kelakuan sang pendeta yang memimpin acara pemakaman di sana. Selesai dari sana Fero pun mengajak Diana untuk kopi berdua. Sempat sanggung awalnya. Namun Diana mulai terbuka soal dirinya saat Fero bercerita soal dirinya yang sedang berusaha bangkit dari kebangkutan usahanya. Di sana Diana menceritakan kalau sebenarnya dia sudah menjanda semenjang suaminya yang tentara meninggal di pertempuran 9 tahun lalu. Selama Diana bercerita Fero terus mendengarkan tanpa menyela sama sekali dan tak terasa sudah 2 jam mereka di sana. Dan mungkin dari situlah bibit-bibit cinta mulai tumbuh di keduanya. Apalagi saat Diana akhirnya mencium Fero saat dirinya yang mengantar pulang. Dari balik kaca orang tua Diana melihat itu dan sepertinya tidak setuju dengan hubungan keduanya saat tahu kalau Fero hanya seorang supir. Hidup Diana yang sebelumnya hanya diisi bentakan dari Pak Kurtis dan juga desakan orang tua sekarang hari demi hari Diana mulai merasa lebih bahagia semenjak Fero datang di hidupnya. Sampai beberapa hari kemudian Fero tiba-tiba dipanggil Pak Kurtis ke ruangannya yang sudah ada Nancy di sana. Ternyata Fero dipecat oleh Pak Kurtis karena dituduh sudah menggoda anak gadisnya. Tak terima melihat Fero dibentak dan dikatai kasar Diana masuk dan berkata kalau dia sudah muak dengan Kurtis yang memperlakukan orang senaknya. Diana percaya kalau Fero bukan laki-laki seperti itu. Apalagi tidak mungkin juga Fero mau dengan anak Pak Kurtis yang mata duitan. Mendengar itu Pak Kurtis pun mengusir dan juga memecat mereka berdua. Seolah belum selesai masalah mereka soal pemecatan Diana dan Fero masih harus menanggapi omongan orang tua Diana. Yang tak setuju anaknya berhubungan hanya dengan seorang supir. Bagaimana bisa Fero menafkai anaknya yang juga baru saja dipecat kalau pengalaman bekerjanya hanya seorang supir. Diana yang sempat tak terima omongan kedua orang tuanya pun ditahan Fero untuk tidak emosi. Fero jelas mengerti perasaan kedua orang tua Diana. Apalagi mereka juga tidak tahu kalau Fero aslinya adalah seorang Sultan Kaya Raya. Esok harinya saat mereka berkencang Diana mengungkapkan ingin membuka agensinya sendiri dengan modal dari dirinya. Fero jelas senang mendengar itu dan semakin kagum dengan betapa mandirinya Diana. Namun Diana hanya mau menjalankan itu jika Fero mau menjadi mitra bisnisnya. Dan tentu saja dengan senang hati Fero mau bantu Diana membangun agensinya itu. Hubungan mereka makin lama semakin dekat sampai pada akhirnya Fero bisa sedikit lebih intim dengan Diana. Namun di tengah-tengah Diana menyetop itu dan meminta maaf. Di sanalah akhirnya Diana bercerita kalau sebenarnya dia punya trauma untuk berhubungan lagi karena dulu saat dia mendapat kabar soal meninggal suaminya dia sedikit tidak percaya dan mencoba menghubungi orang terdekat suaminya yang menjadi saksi kematian suaminya di medan perang. Namun ternyata orang yang Diana datangi adalah seorang penipu dan hanya ingin mengambil keuntungan dari kesedihan Diana. Walaupun setelah itu pria penipu itu berhasil ditangkap namun semenjak kejadian itu Diana selalu takut jika ada pria yang mendekatinya tapi saat melihat Vero dia merasa Vero berbeda bahkan Diana merasa nyaman dan juga aman ketika berada dekat Vero Vero yang mendengar itu mengusap air matanya dan berkata kalau Diana tidak perlu takut lagi sambil memeluknya dalam beberapa minggu akhirnya agensi Diana dan Vore berkembang dengan pesat mereka berdua pun mulai membicarakan soal masa depan dari agensi mereka namun tiba-tiba Vero bilang kalau dirinya harus pulang ke California Diana membalas dengan bagaimana kalau mereka membuka cabang di sana juga namun Vore menolak karena itu terlalu beresiko karena mereka baru saja mendapat profit dan keputusan membuka cabang bisa membahayakan keuangan mereka apalagi Diana menaruh sebagian besar hartanya di agensi yang baru itu tak lama setelah itu Vero mendapat telpon dari Lawrence dia memberitahu kalau Vero harus bisa muncul di pengadilan karena perusahaannya terancam dibeli oleh pesaing mereka memang pada saat Vero memutuskan untuk menjalankan wasiat mendiang ayahnya perusahaan Vero sedang berperang melawan pesaing mereka yang licik mereka menggunakan segala cara agar Vero kehilangan semua hartanya dan sekarang dua perusahaan itu sedang bertarung di meja hijau jika nanti Vero tidak muncul di persidangan bisa dipastikan mereka akan kalah dan semua kekayaan Vero akan ludus esoknya Vero kembali menelpon dan bilang biarkan supirnya yang datang dan menyamar menjadi dirinya karena tidak ada yang pernah melihat dirinya karena selama ini Vero memang tidak mau di ekspos soal kehidupan pribadinya setelah menutup teleponnya tiba-tiba dia menelpon lagi kali ini ke nomor pribadi Lawrence Vero ternyata sudah tahu kalau komunikasi mereka disadap oleh pesaing mereka dan benar saja ada sebuah alat perekam di telpon milik Lawrence esoknya di ruang sidang benar saja saat Vero datang pengacara dari perusahaan pesaing dengan cepat menuduh kalau itu bukan Vero namun saat hakim melihat data dirinya hakim akhirnya memutuskan kalau semua tuduhan dari perusahaan pesaing Vero adalah palsu karena dengan seenaknya mereka melayangkan tuduhan tanpa tahu bagaimana orang dibalik perusahaan Vero dan itu semua memang rencana Vero dari awal dengan membiarkan mereka semua mengira kalau yang datang adalah Vero palsu siang itu Diana sedikit kesal kemana saja Vero seharian karena tidak bisa dihubungi sama sekali niat ingin memberi kabar gembira tapi semuanya jadi runyam saat istri Pak Kurtis datang dan langsung memeluk Vero Diana lari keluar diikuti Vero yang mengejar namun tetap saja Diana enggan melihat Vero setelah kejadian itu berulang kali Vero menelpon rumah Diana tapi ibunya selalu mengangkat dan bilang kalau Diana tidak mau bicara sampai akhirnya hari ke-30 Vero memenuhi janji mendiang ayahnya pun selesai Vero akhirnya kembali ke kehidupan lamanya dalam hari-harinya Vero sempat mengobrol dengan ibunya soal pengalamannya saat berusaha hidup tanpa uang dan juga kenalan hal itu benar-benar membuat matanya terbuka sekarang Vero mengerti mengapa sang ayah ingat sekali Vero merasakan tidak punya uang dan hidup benar-benar dari bawah sang ayah ingin Vero lebih menghargai lagi hidupnya dan ingin memperlihatkan kalau banyak orang baik di tengah-tengah kacaunya dunia dan yang terpenting Vero mengerti cinta sejati yang ayahnya maksud sang ibu yang mendengar itu bilang kalau memang Vero sudah mantap dengan hatinya bukankah harusnya dia mengejarnya dan sebelum menutup telpon ibunya bilang kalau anaknya adalah orang yang tidak pernah menyerah akhirnya Vero pun mendatangi rumah Diana Vero memohon untuk memberinya kesempatan sekali lagi dan sekarang dia akan bicara yang sejujurnya asalkan Diana mau ikut dengannya Diana pun mengiakan ajakan Vero walau dirinya setengah ragu setelah turun dari pesawat mereka dijemput oleh seorang pria Diana kaget karena mereka dijemput dengan mobil mewah sampai akhirnya Diana tercengang saat sampai di rumah mewah nan megah dan disambut oleh seorang pelayan yang memanggil nama asli Vero dan setelah itu Vero pun menceritakan siapa dia aslinya dia adalah Vero Olivetti seorang sultan kaya dari California pemilik dari perusahaan miliaran dolar Vero Olivetti Enterprise dia juga bilang kalau dia memakai identitas super pribadinya yang mana itu adalah nama yang dikenal oleh Diana dia melakukan semuanya karena itu permintaan mendiang sang ayah yang memintanya untuk mengenal arti dari sebuah kesederhanaan hidup dan juga pencarian cinta sejati yang mana itu adalah Diana dan akhirnya Fore dan Diana pun menikah dengan bahagia Fore pun juga tidak lupa membalas jasa-jasa orang yang pernah bantunya mulai dari penjual hotdog yang diberi modal oleh Fore untuk buka resto Italia sendiri sampai supir yang menabraknya dulu sekarang dia dipekerjakan sebagai orang terpercaya di perusahaannya dan setelah semua orang mendapatkan bagiannya film pun berakhir dengan bahagia hampir semua orang ingin mengetahui apa rasanya cinta sejati dan kapan mereka akan merasakan hal tersebut cinta sejati bisa diartikan sebagai perasaan yang tulus dari hati yang terdalam menerima segala kekurangan pasangan menemukan kenyamanan dan selalu menjadi pribadi yang lebih baik cinta sejati adalah sebuah proses yang bukan hanya bisa dibangun dalam waktu singkat cinta menjadi salah satu hal yang saat ini masih mampu membuat manusia merasa bahagia tanpa alasan serta merasakan kepedihan yang luar biasa kita masih merasa kesulitan bila menyangkut soal asmara hal ini karena cinta merupakan dua hati dan dua pikiran yang harus dijalankan menjadi satu agar selaras cinta memiliki makna sebagai bentuk rasa kasih sayang unik kepada seseorang bagaimana kamu mandangnya berbicara dan meyakininya adalah salah satu reaksi perasaan cinta saat kamu memutuskan untuk memberikan rasa cinta kepada seseorang maka tubuhmu akan mengambil alih dan menguatkan pikiranmu dan saat kamu merasa nyaman dengan pasanganmu maka kamu bisa menjadi dirimu sendiri begitu pun sebaliknya tidak peduli kata orang lain bahwa pasanganmu ini itu kamu akan menerima apa adanya dia rasanya seperti menemukan rumah kan nyaman dan menjadi diri sendiri bukan hanya sebuah tempat singgah yang saat tahu kekurangannya kamu tidak bisa menerimanya dan pergi ke tempat lain saya gogon Alexander dan segenap tim push rank epic glory mengucapkan telah menonton video ini sampai habis dan jangan lupa kalau kamu ada masalah kalau kamu lagi banyak pikiran kayaknya gak ada salahnya kalau kalem sebentar dan ya sebatin aja dulu selamat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton